Ya hari ini kan pembelaan, eh pernyataan dari Pane sendiri Ya hari ini kan pembelaan, eh pernyataan dari Pane sendiri Alhamdulillah berjalan lancar, Pane sudah ngasih kenyataan yang harus diomongin ke Hakim, ke semua Oke, kabarnya besok agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya penuntutan dari Jaksa Jadi ya, saya dapetkan sih Dapet Kan Palas Udah mendekati, mau poni segala macam Pane sudah Jadi kita udah bingung lah, ngapain segala macam Udah bener-bener bingung Ya udah bener-bener bingung sekarang asinya panas Biasa kalau tiap mau sidang, susah keluar Jadi tiap hari Senin galanya rewel dari malamnya Mungkin panas atau gimana Semoga aja gala sehat Semoga aja kemanusiaan yang adil dan berhadap lah Lebih mungkin hukum Indonesia lebih mikirin panas gitu Jadi seorang hidup, mikirin anak-anak pun juga gitu Nanti sama siapa Ya itu aja sih Kan udah lepas dari seanak beberapa sembilan bulan yang lalu gitu Sekarang udah punya suami, udah punya anak masih ada kecemasan itu gak sih Kak? Masih, gue gak bohong, Panes masih memiliki kecemasan Tapi Alhamdulillah mungkin karena sekarang dia gak sendiri Dulu kan dia cemas karena dia gak ada orang tua Dia gak punya saudara juga Gak punya pacar juga, gak ada arah tujuan hidupnya Jadi ya mau gak mau dia kelariannya ke situ Dan dia juga punya asam lambung yang ngakut Terakhir dia juga ngambil di Surabaya karena mau bunuh diri Sebenernya Panes dia turun setengah 12 malam itu Dia sebenernya, dia baru bilang juga sama aku, dia pengen terjun sebenernya dari hotel itu Cuman karena malu ya, bener-bener malu sama semua lah Kayak gue gak punya siapa-siapa, terus gue semua orang nge-judge gue Maksudnya sekarang kayak gini lagi gitu Gak aja sih Tapi harap kalau menghadapi kecemasan pengalihan gala Pengalihannya gala Iya sekarang kalau bener-bener stress yaudah kita nyanyi di rumah Kita gala Cuman ya mungkin akhir-akhir ini mungkin Apa ya karena PSBB ini Terus kita cuma di rumah aja udah bener-bener Gue juga udah bingung mau ngapain lagi gitu Udah Kondisi keuangan juga ya lumayan hancur banget Cuman ya bisa apa gitu Kita cuma bisa usaha aja terus, berdoa aja terus Ya semoga diberikan yang terbaik lama Kemarin kemarin jual sepeda sama jam tangan itu jual sih Kak Bini Aduh Ya mau gak mau jual sepeda Jual hobi gue satu-satunya Jual jam tangan juga Itu jam tangan ke ada ulang tahun gue Tahun lalu, sorry Ada ulang tahun-tahun lalu Terpaksa harus dijual Tidak tahu panah harganya Cuman yaudah itu buat Apa ya buat survive sekarang gitu Sekarang kemarin kan Vandes belum dapat izin syuting Cuman sekarang karena Ya karena galah udah gede Udah bisa ditinggal sejam dua jam Jadi Ya mau gak mau kita harus syuting lagi gitu Vandes juga Gue jujur kalau sekarang gue sendiri Belum kuat buat biaya yang keluarga gue Terus banyak juga biaya-biaya lain yang menuntut gitu Udah Bang Ini kan sedang ditunda lagi mah Karena ketidak ada saksi Kenapa sih pengampe Lebih dari dua kali saksi tidak hadir dalam persidangan Nah itu yang gue bingung Silahkan tanya saksinya Kenapa kayaknya itu susah banget gitu Untuk dihadirkan gitu Gatau mungkin Apa ya People don't wanna take blame Orang gak mau disalahin gitu Atas katanya sepanas ini Gak ada satupun orang yang mau disalahin Jadi yaudah Panes aja Karena Ya Panes nih sasaran paling empuk gitu Buat Buat masalah apapun Panes sasaran paling empuk Dia gak punya saudara Dia gak punya kerabat Kenalan yang kuat buat Bantuin dia Jadi Mungkin Diantara semua artis lainnya Panes lah Mungkin korbannya gitu Atau Apalah Gue gak ngerti juga Kenapa harus panes Belum nyampe setahun Kasusnya Udah ada kasus lagi Gue sendiri jadi suami juga capek Cuman Gue juga mikirin posisi panes Coba Diantara temen-temen wartawan kayak gini Atau siapapun Gue yakin Gak ada yang mau diposisi dia sekarang Kita gak ngelakuin Pesta-pesta Saat Menggunakan sanak Kita gak Koya-koya juga Kita gak Ngelakuin hal-hal yang Niat jahat lah Kriminalitas Kita cuma baru pulang syuting Tiba-tiba rumah kita digerebek Terus ditemukan sanak Terus Dan sampai saat ini juga Dia harus tetep Bahagia gitu Demi anaknya Dia tetep harus Lagi hamil Gede 6 bulan Saat itu dia tetep harus bahagia gitu Demi anaknya Biar gak cacat anak gue Biar gak stress Sekarang dia tetep harus bahagia Ngalemin Minggu sidang Dia tetep harus Pura-pura seneng lah Demi anaknya gitu Biar hasilnya juga Ya lancar Gue juga harus Pura-pura seneng juga Buat Istri dan anak gue Masa ada kondisi ekonomi Saat ini Lu tuh sebenernya seperti apa gitu Semua orang Tanah Abang terutama ya Tanah Abang bener-bener lagi hancur banget sekarang Gue juga jadi Bisa dibilang tulang pumbung keluarga gue sekarang Karena bopat gue Kena covid Bopat gue lagi dirawat Kena sakit Jadi Ya mau gak mau gue ngurusin ibu gue Dan tiga orang adik gue Terus banyak lah masalah-masalah lain yang Gak bisa gue ceritain Cuman Sekarang fokus gue istri dan anak gue Gimana biar cara mereka Bareng terus Gimana cara biar vanes Terus gitu Sama Anak gue Semoga biar anak gue gak Apa ya Biar vanesnya juga gak Gak mikir jauh gitu Misalnya kayak bimu diri Atau Ya tau lah ini isi curhatan hati gue sebagai seorang bapak Gue yakin semua bapak-bapak lain pun Bakalan mikir yang sama kayak gue mereka akan ngelakuin hal Apapun itu demi istri dan anaknya Harapan untuk sidang besok Harapan untuk sidang besok Ya itu lagi Tadi sila keempat Hanya sila aja deh Dan manusia yang adil Yang berada